Yo what's up guys, welcome back in with me in the Farafikanza channel Orek guys, jadi di video kali ini kita kembali lagi di game GTA 3 Dan di video kali ini aku mau mengasal sebuah tips and trick Yaitu cara skip misi Mike Leap's Last Launch di GTA 3 Ya jadi agar kalian bisa skip misi ini, kalian harus tonton videonya sampai habis, oke? Orek, jadi patik kita kebanyakan bahasa-bahasa lagi, kita langsung aja ke tips and tricknya Nah jadi langkah pertama yang kalian harus lakukan yaitulah kalian harus siapkan mobil polisi Nah untuk mendapatkan mobil polisi sangat mudah sekali Kalian bisa mencuri dari polisinya secara langsung atau kalian bisa mencuri dari kantor polisi Nah kalau sudah langkah selanjutnya yaitulah kalian harus menemukan ikon misi rampage Nah kalian bisa lihat sendiri dari layar HP ataupun laptop ya pokoknya kalian nonton video ini Kalian bisa lihat di situ ada ikon tengkurak yang berarti itu adalah ikon dari misi rampage Nah kalau kalian sudah menemukan mobil polisi dan sudah menemukan ikon misi rampage Langkah selanjutnya yaitulah kalian harus memulai misi polisi Nah jadi kalian naik ke mobil polisinya lalu kalian mulai misinya Nah untuk memulai misinya sendiri kalian bisa tekan caps lock Nah dan ketika kalian sudah memulai misinya langkah selanjutnya yaitu adalah kalian ke tempat Ke tempat ikon misi rampage tadi Nah kira-kira disini ikonnya Dan jangan sampai kalian tidak mengenai ikon rampagenya ya Jadi cara untuk membuat replaynya yaitu adalah dengan menekan F2 F2 F3 F3 dan F2 Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil Eh sepertinya belum sepertinya belum oke kita ulangin lagi Jadi itu agak kepanjangan ya replaynya Kita hanya butuh membuat replay 1 detik saja Nah jadi caranya yaitu adalah F2 F3 F3 dan F2 Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil Nah lalu untuk cancel atau keluar dari replaynya kalian bisa tekan F1 Nah kalau sudah kalian yakin sudah ke save replaynya dan sudah kena ke ikon rampagenya Langkah selanjutnya yaitu adalah kalian kembali ke mobil polisi Lalu kalian cancel misi polisinya Oke dan kalau sudah kalian cancel misinya Langkah selanjutnya yaitu adalah kalian lakukan mengaktifkan misi polisi dan misi rampage secara bersamaan Ya dengan menggunakan replay Nah jadi caranya yaitu adalah dengan menekan F3 dan caps lock secara bersamaan Oke dan aku mulai dari hitungan ketiga 3, 2, 1, dan 0 Dan F1 lagi Dan boom kalian misalnya sendiri kalian memulai 2 misi Yaitu misi rampage dan misi polisi Nah kalau sudah kalian mulai Langkah selanjutnya yaitu adalah kalian cancel lagi misi polisinya Nah kalau sudah kalian tinggal tunggu waktu misi rampagenya sudah mau habis Dan disini langsung aja aku skip sampai ke tempatnya Joy dan juga sampai waktu misi rampagenya sudah mau habis Oke guys dan waktu misi rampagenya hampir mau habis Nah langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan yaitu adalah kalian mulai lagi misi polisinya Nah kalau sudah kalian tunggu sampai waktu misi rampagenya habis Dan kalian harus berada di tanda marker Nah kalau sudah kalian akan memulai misi Nah langkah selanjutnya Nah langkah selanjutnya Nah kalian bisa lihat sendiri Dikat tadi Misinya sudah selesai Nah dan kalian jangan khawatir guys Kalau kalian mendapatkan misi failed Dan ini hanya sebuah tipuan belaka Tetapi sebenarnya misinya sudah berhasil Nah jadi kalau kalian misalkan mau memainkan misi ini Kalian ya kalian sudah lanjut ke misi selanjutnya Kalian bukan memainkan misi Mike Leap's Last Launch lagi Jadi kalian juga bisa lihat kan dari di cutscene nya tadi itu Kalian sudah menyelesaikan misi dan kalian juga sudah mendapatkan uang dari Joy Yang berarti misinya berhasil kita skip Nah jadi selamat mencoba Dan buat kalian yang sudah berhasil melakukan skip misi ini Selamat kalian telah berhasil untuk melakukan di sini Hore Hore guys Jadi caranya sangat mudah sekali bukan Ya kalau misalkan kalian masih bingung dengan ini Kalian bisa kasih tau di kolom komentar oke Kalau misalkan kalian masih belum berhasil Atau tidak berhasil-hasil untuk melakukan di sini Nah jadi itu dia adalah cara skip misi Mike Leap's Last Launch di GTA 3 Hore guys mungkin segini dulu dari video ini Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih like video ini Kalau kalian tidak suka dengan video ini kalian bisa dislike video ini Dan paling utama jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya Biar aku terus semat untuk berkarya di youtube Dan agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel Dava Rafikanza Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Agar teman kalian ikut nonton video ini juga Dan teman kalian akan mengetahui channel Dava Rafikanza Hore guys and I'll see you on the next video And thanks for watching my video And don't forget to always stay classy And stay cool And bye bye